hai oke bosku semuanya kenari mania jumpa lagi dalam setting kenari koloni part 3 ya Oh maaf part 4 kemarin yang ketiga sudah dan saya sudah minta izin sepertinya videonya sudah cukup sampai part 3 ternyata ada temen kita yang minta dilanjutin lanjutin Om sampai menetas Nah sekarang ini sudah sekitar mendekati 15 hari ya jadi sebentar lagi ada yang menatas dengan catatan telurnya tidak song saya bilang menetas tadi cuma masalah waktu ya karena saya menghitungnya dari pertama bertelur tapi sekali lagi itu kalau telurnya isi kalau enggak ya mungkin mundur tetapi untuk mengetahui isi atau tidaknya kita harus melakukan penerobongan ya Oke sebelum saya masuk ke mengambil telurnya saya mau kasih tahu teman-teman bahwa untuk penerobongan tolong lakukan di siang hari ya teman-teman dimana suhu sudah hangat ya jangan terlalu pagi atau terlalu sore karena apa waktu kita ambil telur ini induk pasti akan sedikit stress ya siapkan makanan terbaik kasih sayur atau mungkin tambahin telur juga bagus nah waktu induk stress itu kan otomatis tidak mengeram dalam waktu beberapa menit mungkin bahkan beberapa jam nah kalau suhu sudah bagus dalam kondisi bagus maksudnya siang itu nanti telur tidak takut embryonya mati oke ya sekarang kita ambil ini siapin kita teropong pakai lampu HP aja mungkin nanti videonya juga kurang jelas karena saya memakai HP juga untuk kameranya yang penting kita melakukan penerobongan aja nanti ada isi berapa enggak isi berapa cepet-cepet kita pisahkan karena sebentar lagi akan meletas oke kita mau ganti pakan dulu ya temen-temen nah setelah pakan terganti kita akan ambil semuanya bareng-bareng ya ada tiga sarang di sana agar prosesnya cepat oke ya temen-temen nih lihat telurnya melimpah banget terlalu subur sepertinya dia temen-temen harus perhatikan ya tadi eh ini sarangnya milik mana milik mana harus hafal ya nanti jangan sampai salah menukar ah maaf salah mengembalikan karena dia akan tidak mau mengerami karena dia tidak mengenal sarang yang baru ya jadi diperhatiin Oke ya kita teropong dulu Oke ya bosku kita mulai dari ini ini adalah telur dari induk yang putih kita cek saya sekarang berada di kamar yang gelap ya biar jelas banget hasilnya isi isi lagi oke ya temen-temen dari enam telur tadi itu yang kosong tiga yang isi tiga kita lanjutkan berikutnya ini milik yang itu induknya numpuk-numpuk ya ada dua induk yang satu sarang itu jadi tadi ada 6 telur juga ternyata hasilnya sama dia juga yang isi cuma tiga nah ini milik yang sankis ya kita cek ada beberapa biji ini 123 dan 6 biji untuk yang sankis juga tiga temen-temen jadi ini yang nggak menetas jelas nggak menetas ini ada segini banyak 1234 ada sembilan telur yang nggak menetas ini ada sembilan juga yang pasti menetas jadi kalau sudah beginikan longgar ya temen-temen ini akan terjadi pengeraman yang maksimal dan nanti anaknya juga akan menetas maksimal oke ya kita balikin lagi di kandang karena nanti induknya stres oke ya bosku kita balikin lagi ini telurnya sudah berkurang sekali lagi bosku jangan sampai salah naruh ya ini tadi sangkar saat sarangnya yang mana sarangnya yang mana harus kembali lagi seperti semula jangan jangan sampai tertukar nanti dia kacau nah sambil menunggu dia balik lagi kita menganalisa induk mana yang tadi telurnya kosong semua kalau setiap induk ya pasti ada salah satu yang tidak menetas ataupun dua biji satu biji ataupun dua biji telur yang tidak bisa menetas itu hal yang biasa tetapi kalau jumlahnya segitu banyak tadi sembilan sembilan telur itu pasti ada salah satu induk yang semua telurnya tidak menetas ya karena kemarin kita juga campur-campur ya kita bagi rata karena telurnya terlalu banyak nah kalau kita analisa karena hari ini sudah nah itu yang putih sudah kembali ya karena hari ini sudah 15 hari hampir 15 hari dari dari telur pertama yang keluar yaitu telurnya yang cinnamon itu yang ini ini yang bertelur pertama seharusnya kalau dia kalau telur dia isi hari ini sudah mendekati menetas tapi kondisi telur yang ada tadi tadi yang baru saya cek lagi yang ada isinya itu sekitar telur umur sepuluhan hari ya teman-teman 8 sampai 10 hari jadi yang tidak isi atau invertil itu telurnya ini ya ini indukan tembean ya nah ini jadi dari sini kita ketahui bahwa ada satu induk yang tidak terisi lain kali teman-teman kalau kalau mungkin mau breeding ya diperhatikan yang satu ini harus diperhatikan secara khusus atau teman-teman pindah aja ke sangkar soliter dijodohin sendiri sampai kita menemukan bahwa dia benar-benar produksi oke ya teman-teman terima kasih semoga bermanfaat akan saya lanjutkan lagi ke part berikutnya sampai dia menetas ya sampai jumpa lagi di video berikutnya diantara salam masyarakat salam masyarakat menikmati indahnya kasih mu selamat menikmati selamat menikmati